Halo Ziltrader, selamat datang di Dali Outlook di tanggal cantik hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Setelah Washington Day kemarin, Amerika sudah resmi dibuka Open for Business pada hari ini, hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Dan kita akan melihat di London session nanti akan ada Public Sector Net Borrowing, dan juga kemudian ada CPI dari Italia, kemudian ada IFO, Business Climate dari Jerman yang menggunakan mata uang Euro, kemudian juga ada HPA Composite untuk USD. Sementara itu yang terakhir yang akan cukup berpengaruh adalah CB, Consumer Confidence Index yang akan memperlihatkan kondisi perekonomian di Amerika Serikat. Untuk yang pertama kita akan bahas adalah TICOM atau Trip.com Group Limited. Ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata di Cina, namun dia listing juga di Amerika Serikat. Dan kita bisa lihat teman-teman secara daily time frame, strukturnya memang menunjukkan sentimen yang beris. Namun, dia nampaknya sudah beralih ke bullish, sudah reversal, pasca dia break dari resistance area sekaligus dari downtrend line di sekitar 27,7 level. Ini juga sangat dekat kaitannya dengan statistik dari new cases and deaths dari coronavirus disease. Di mana COVID-19 secara global sudah menunjukkan grafik yang menurun, yang sempat mencapai puncaknya pada sekitar 24 Januari sekitar 4 juta kasus. Sekarang menjadi 1,3 juta kasus dan pemerintah seluruh dunia agak membuka bordernya kembali dan beberapa negara bahkan sudah berdamai dengan COVID. Maka, pariwisata akan dibuka kembali dan trip.com pun sudah dapat menghirup aroma segar ya. Di mana kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan trip.com akan retest ke area 27,76 untuk kembali naik, setidaknya sampai ke area resistance di sekitar 33 area. Maka, di sini bisa menjadi area buy yang ideal ya untuk teman-teman yang akan mendiversifikasi portfolio ke sektor pariwisata. Luar biasa sekali, Zield Traders melihat pergerakan gold yang sangat bulis secara signifikan. Kemarin kita sempat melihat bahwa secara daily candle, dia sempat break dari previous daily high dan nampaknya akan ditutup bearish. Jika ditutup bearish, ada kemungkinan dia akan retest dulu ke 18,71. Namun takdir berkata lain, gold akhirnya ditutup bulis bahkan ditutup di atas previous daily high. Maka dari itu, tanpa basa-basi, gold langsung tancap gas naik lagi menuju resistance selanjutnya di 19,12. Yang menjadi area resistance dan juga rejection area beberapa kali bagi XAUUSD. Maka jika berhasil ditembus lagi, ada resistance selanjutnya di sekitar 19,57 yang mungkin akan menahan kenaikan dari XAUUSD. Kita dapat melihat beberapa kali ada rejection di sekitar bulan November dan juga 6 Januari sebelumnya. Dan sangat-sangat bulis teman-teman, untuk yang ingin sell gold juga perlu konfirmasi lebih lanjut. Kita lihat secara 4-hour time frame, kemarin pada daily outlook kita juga sudah melihat adanya ranging area. Dan kita sudah ekspektasikan jika dia berhasil break di atas dari resistance 18,98 atau break di bawah 18,87, maka akan menjadi area buy atau sell yang cukup menarik. Dan terbukti dia break dari area atasnya, dia break resistance sekitar di New York Session dan kemudian melanjutkan kenaikannya lagi. Yang terakhir result traders, kita akan membahas GBP CHF, Posterlink vs Swiss Franc. Yang secara daily time frame, dia sudah membentuk, sudah break dari area support dari daily. Dan dia ditutup beris yang sangat kuat, meskipun masih di atas area support sekitar 1,24366. Dan sementara itu kita akan top down ke 4-hour time frame dan melihat secara lebih jelas bahwa memang GBP CHF terlihat ranging beberapa hari terakhir. Terutama sejak pertengahan Februari, dia sudah ranging kuat ya teman-teman ya. Dan area support tersebut sudah berhasil di break oleh GBP CHF. Dan sangat mungkin bagi pair ini untuk retest sebelum turun kembali, melanjutkan membentuk lower low-nya lagi. Namun untuk melihat bagaimana, kira-kira di mana sell limit atau sell stop, dan di mana kita akan meletakkan stop loss atau take profit-nya, teman-teman bisa cek selengkapnya di Zed Academy. Oke Zield Traders, tidak sempat daily auto untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk selalu gunakan risk management yang baik saat trading. Itu saja dari saya Kennedy, terima kasih dan sampai jumpa di Live Thread nanti malam. See you! selamat menikmati!